Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Prabu disini, pria antarbenua. Kali ini saya coba ajak kalian pergi ke satu pulau, pulau yang sangat indah sekali. Nah, pulau ini letaknya di negara Perancis. Kalau kita bicara Perancis, nggak perlu harus bicara Eiffel Tower. Tapi di Perancis juga punya satu pulau yang sangat indah sekali. Jadi, pulaunya tidak besar, hanya 1 km persegi. Tapi turisnya, hampir 3 juta turis setiap tahunnya. Ini tempat yang sangat luar biasa. Dan ini adalah pulau yang disebut Pulau Monsa Michel. Lokasinya ada di Pantai Normandi, di mana menjadi tempat yang sangat favorit bagi para traveler dunia. Dan tempat ini juga tempat pejara buat umat agama Katolik. Namun, selain itu, tempat ini juga tempat yang sangat indah sekali. Karena kemegahannya, keunikannya, suasananya, campur aduk semuanya deh. Pokoknya, seru sekali. Dan Monsa Michel juga menjadi inspirasi untuk desain dari kota Midas Tirith. Ini adalah ibu kota Gondor dalam versi film The Lord of the Ring, The Return of the King. So, kalian penasaran untuk melihat Monsa Michel seperti apa? Sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe tentunya. Dan nyalakan loncengnya, agar kalian terus bisa bersama Prabu menyaksikan video-video berikutnya. Kita mulai menuju Pulau Monsa Michel. Oke teman-teman, sekarang saya coba ajak kalian untuk melihat peta dari Monsa Michel. Nah, Monsa Michel ini adalah suatu pulau di mana berada di bukit berbatu di kawasan atau di pantai Normandie. Dan luasnya itu sekitar 1 km persegi. Dan dari kota Paris, kurang lebih sekitar 362 km atau sekitar 4 jam driving. Dari kota Rene, sekitar 70 km atau sekitar 1 jam 15 menit driving. Dan dari pantai Normandie, sekitar 125 km atau sekitar 2 jam driving. Pantai Normandie terkenal sebagai tempat pendaratan pasukan sekutu. Sebuah invasi laut terbesar dalam sejarah pada tanggal 6 Juni 1944. Yang terkenal dengan istilah D-Day dengan kode operasinya Overload Operations. Hampir 3 juta tentara sekutu menyeberangi selat Inggris dari Inggris masuk ke pantai ini untuk menghadapi tentara Nazi dan membebaskan kota Paris. Di wilayah ini dahulunya, bangsa Viking dari Skandinavia masuk menyerang wilayah Perancis Barat Laut. Dan akhirnya Raja Perancis pada masa itu, Charles ketiga, harus menyerahkan wilayah ini kepada panggilan Viking namanya Rollo. Yang menjadi cikal bakal lahirnya kebangsawanan Normandie yang dihuni oleh orang-orang Viking. Mereka lah yang sering disebut orang-orang Norman dalam bahasa Perancis atau Northman dalam bahasa Inggris. Yang artinya orang-orang dari utara. Dan wilayahnya dinamakan Normandie. Nah di utara ada selat Inggris dan negara Inggris tentunya. So kalian tinggal berenang kalau mau nunjuk ke negara Inggris. Dan berdasarkan sensus tahun 2015, penduduk yang ada di Pulau Monsa Michelle itu sekitar 50 jiwa saja. Itu pun sudah termasuk dengan para biarawan dan biarawati. Namun turis yang datang ke Pulau Monsa Michelle ini dapat mencapai hampir 8.000 jiwa setiap hari. Atau kurang lebih hampir 3 juta turis setiap tahunnya. Sungguh angka yang sangat besar sekali. Oke teman-teman sekarang bagaimana cara untuk datang ke Pulau Monsa Michelle. Nah pulau ini berada di ujung dari pantai Normandie. Nah tentunya banyak opsi untuk menuju ke pulau ini. Tapi kita coba bikin yang simple saja. Kita coba mulai datang dari Paris atau kota Rene atau kota Bayut atau kota Tong. Kurang lebih ini adalah opsi yang biasanya orang datang ke Pulau Monsa Michelle. Dan tentunya transportasi yang paling simple, paling mudah untuk menuju ke sana yaitu sewa mobil atau pakai mobil pribadi. Tinggal nyalakan GPS langsung tiba ke lokasi atau parkiran dari kawasan Monsa Michelle. Nah kali ini saya coba ajak kalian untuk coba kalau datang dengan menggunakan public transportation. Nah optionnya pasti ada dua. Naik kereta dan pakai mobil umum atau bus umum. Pertama kita bicara dari Paris, kita menuju Monsa Michelle menggunakan kereta ya. Nah kalian bisa naik dari stasiun Monsa Panas menuju stasiun di kota Rene. Naik kereta TGV perjalanan kurang lebih 1 jam 50 menit. Dan tiketnya kalian bisa mesen dari website SNCF. Kalian harus cek dulu harga persisnya ya. Saran saya ambil yang paling pagi yaitu jam 7.35 dari kota Paris dan tiba di Rene jam 9.25. Agar kalian bisa puas di Monsa Michelle. Apalagi kalau kalian yang pulang hari tentunya harus dapat kereta yang paling pagi. Anyway kalian harus double check ya untuk jawab kereta TGV ini. Nah kemudian ketika kalian tiba di stasiun kota Rene, langsung naik bus autocar menuju Monsa Michelle dengan biaya sekitar 15 euro. Kalian bisa pesan langsung di website juga di SNCF atau stasiun Rene atau bayar langsung di bus. Saat tiba di stasiun Rene, segera tanyakan ke information center atau petugas yang ada untuk lokasi halte dari bus autocar. Hati-hati jangan kebablas waktunya hanya 20 menit saja. Jam keberangkatan berikutnya menuju Monsa Michelle adalah jam 9.45. Otherwise kalian mesti tunggu 2 jam lagi atau sekitar jam 11.45. So kalau kalian berangkat jam 9.45, tiba di Monsa Michelle kita jam 10.55, kurang lebih 1 jam 10 menit perjalanan untuk 66 km. Tiba di Monsa Michelle pas untuk jam makan siang. Nah untuk jadwal lengkap dari bus autocar dari Rene menuju Monsa Michelle bisa dilihat di layar. Teman-teman perlu ditahui dari Rene bisa juga naik kereta. Cuman berhentinya bukan di Monsa Michelle tapi di satu kota sebelumnya namanya kota Pong Torson. Dan dari situ naik bus lagi. Jadi lebih ribet mending kita langsung naik bus autocar langsung menuju Monsa Michelle. Bagi kalian yang pulang hari ada jarol kereta bus autocar jam 18.05. Sampai tiba di Rene sekitar jam 9.15. Kemudian sambung dengan kereta TGV dari Rene ke Paris jam 19.52. Tiba di kota Paris jam 22.08. So keluar dari Monsa Michelle mesti sebelum jam 5 sore. Untuk alternatif kedua bagi kalian yang datang dari kota Bayut atau Kong. Bisa naik kereta dari stasiun masing-masing menuju kota Pong Torson. Dan dari Pong Torson naik bus autocar langsung menuju Monsa Michelle. Awalnya pulau bukit berbatu ini namanya Mong Tombe. Itu sekitar dari abad keempat. Dan di abad keenam kemudian mulailah para biarawan, biarawati mulai tinggal di pulau ini. Sejarah Monsa Michelle berawal di tahun 708. Ketika itu malaikat agung San Michelle muncul dalam mimpi Albert. Bapak Uskup Afranks pada masa itu. San Michelle hadir dalam tiga kali mimpi yang berbeda-beda. San Michelle memerintahkan Albert agar segera membangun biara di Mount Tombe. Di mimpi pertama, Albert meragukannya. Di mimpi yang kedua, Albert tetap meragukannya. Bahkan berpikir jangan-jangan suatu manifestasi dari setan. Di mimpi yang ketiga, San Michael mencolok kepala Albert dengan jarinya hingga meninggalkan bekas berlubangnya. Nah, setelah mimpi yang ketiga kali, Albert menyadari bahwa perintah San Michael ini bukan segera mimpi, namun harus segera dikerjakan. Akhirnya, biara segera dibangun dan selesai di tanggal 16 Oktober 709. Dan kemudian memberi nama bukit ini menjadi bukit Monsa Michelle, menggantikan dari bukit namanya Mount Tombe. Saat ini, jasad dari Albert di mana kepala tengkoraknya berlubang dapat dilihat di Basilica Saint-Sévere di kota Avranc, sekitar 25 km dari Monsa Michelle. Kemudian, Albert diangkat menjadi santo di dalam gereja Katolik. Sejak tahun 709, Monsa Michelle mulai ramai menjadi salah satu lokasi destinasi utama perjaraan hingga saat ini. Di dalam sejarah Perancis, Monsa Michelle berada di selat Inggris memiliki peran yang sangat penting. Pada masa perang 100 tahun melawan Inggris, dari tahun 1337 hingga 1453, atau persisnya sebenarnya 116 tahun, Monsa Michelle ini berfungsi sebagai benteng pertahanan. Pasukan Inggris berulang kali menyerang pulau ini, tapi tidak berhasil, karena pertahanan yang sangat kuat. Dan di masa reformasi Perancis, yang terjadi di tanggal 5 Mei 1789 hingga 9 November 1799, biaranya ini dialih fungsikan sebagai penjara. Bagi para penentang sang raja. Dan di tahun 1922, lokasi ini kembali difungsikan sebagai biara. Dan sejak tahun 1979, Monsa Michelle ditetapkan sebagai bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Dan ketika kalian tiba di Monsa Michelle, di daerah parkiran dengan bus autocar, kalian tinggal turun saja. Dari situ, jalan kaki kurang lebih 300 meter, tiba di shuttlehub, di mana di sini kalian bisa menemukan beberapa restoran. Bagi kalian yang ingin makan dulu bisa, atau ingin ke toilet dulu silahkan. Dan di situ juga ada tourist information, kalian bisa bertanya-tanya tentang apa saja, atau ambil brochure di situ, kemudian bisa berangkat menuju Monsa Michelle. Nah, untuk pergi ke Monsa Michelle, ada beberapa pilihan. Pilihan pertama, kalian bisa jalan kaki. Kurang lebih kalian butuh sekitar 20 menitan sampai 30 menit lah untuk jalan kaki. Dan opsi kedua, kalian bisa naik shuttle bus, di mana ini adalah free. Kurang lebih kalian butuh hanya sekitar 5 menit saja. Opsi ketiga, nah ini buat yang honeymoon, atau family kecil yang ingin mendapatkan sensasi suasana yang berbeda. Kalian bisa naik kereta kuda, kurang lebih kalian harus membayar 5 euro, dan bisa kurang lebih 15 menit sampai ke lokasi dari Monsa Michelle. Monsa Michelle awalnya terhubung dengan daerah utama, mulai sebuah jembatan tanah alami yang tipis. Dan apabila air laut pasang, jembatan alami ini hilang, dan muncul lagi pada saat air laut surut. Makanya Monsa Michelle juga sering disebut sebagai pulau pasang surut, atau tidal island. Perhatian teman-teman, air laut pasang dapat menutupi ujung dari jembatan menuju Monsa Michelle. Dan biasanya sekitar jam 5 sore, air laut mulai naik. So, kalian harus datang pagi hari, dan jangan terlalu sore untuk tiba di Monsa Michelle, supaya bisa masuk ke dalam Monsa Michelle. Dan bagi kalian yang tidak menginap di pulau Monsa Michelle, disarankan untuk keluar dari pulau Monsa Michelle sebelum jam 5 sore. Karena khawatir lewat dari itu, air laut sudah naik, dan kalian stuck di dalam, dan tidak bisa keluar dari pulau Monsa Michelle. Nah, teman-teman, bagi kalian tadi naik shuttle bus, dari shuttle hoop sampai ke Monsa Michelle, kalian akan tiba kurang lebih 200-300 meter sebelum masuk ke dalam bukit. Nah, ketika bus shuttle-nya sudah stop, kalian turun semuanya. Lokasi ini adalah lokasi yang favorit untuk foto-foto dari bukit dari Monsa Michelle. Nah, disitu kalian bisa foto sepuasnya, setelah selesai, langsung masuk ke dalam bukit dari Monsa Michelle. Nah, ketika kalian sudah puas-puas foto di depan, di luar dari bukit Monsa Michelle, sekarang kalian tinggal masuk ke dalam pintu utama dari Monsa Michelle. Ketika kalian sudah masuk ke dalam Monsa Michelle, di mana ada gerbang utamanya, kalian akan melihat satu kawasan jalan kecil namanya Grand Rue. Jangan stop dulu, jalan terus hingga kalian ketemu anak tangga untuk masuk ke kawasan namanya Eglise Saint Pierre, di mana tujuan utama kita pergi ke cemetery dan juga clock tower-nya, untuk menikmati panorama yang luar biasa indah dari kawasan ini. Ini adalah sebuah pemakaman khususnya buat para biarawan dan juga warga kota yang tinggal di sini. Tapi sekarang tentunya sudah tidak ada space lagi. Dan di sini juga ada makam sepasang toko legendaris dari Monsa Michelle, yaitu Pak Sutri, Victor, dan Ang Polar. Mereka adalah pemilik dari restoran legendaris La Mer Polar, yang ada di depan pintu masuk dari Monsa Michelle di kawasan Grand Rue. Nanti kita bisa mampir ke sana untuk mencoba makanannya di sana. Dan selanjutnya, kalian bisa turun ke bawah untuk masuk ke gereja Eglise Saint Pierre, di mana ini adalah gereja paruki atau Paris Church, di mana berasal dari abad ke-15 dan abad ke-16, di mana ada jadwal Misa teratur di sana. Dan gereja ini didedikasikan kepada Saint Pierre atau Saint Peter, santo pelindung para nelayan. Di dalam gereja terdapat kaca patri pada gereja dari abad ke-15, altar dan tiang-tiang altar dari abad ke-17, tempat pembaktisan kuno dari abad ke-13, dan lukisan Santa Ana dan Bunda Maria dari abad ke-15. Dan tentunya ada patung dari Saint Michaelnya sendiri. Jam buka dari gereja ini antara jam 9 pagi hingga jam 7 malam. Dan sekarang kita akan menuju lokasi utamanya atau ikon dari pulau Monsa Michelle, yaitu D.E.B. Monsa Michelle. Nah, ini adalah ikon dari pulau Monsa Michelle. Ketika kalian masuk dari bawah dengan anak tangga, dengan pohon lebat, kalian akan dibawa ke dalam suasana dari abad pertengahan yang sangat tua dan indah sekali. Nah, teman-teman, untuk masuk ke dalam biara ini atau D.E.B. ini, harus membayar sekitar 10 euro untuk orang dewasa, gratis untuk anak-anak atau pemegang password EU atau Union Eropa di bawah usia 26 tahun. Di kontor tiket, tersedia pamflet kecil mengenai dena biara dan informasi tentang tiap ruangan dan fungsinya. So, kalian bisa masuk ke dalam itu berdasarkan dengan pamflet ini. Pamflet tersebut tersedia dalam berbagai bahasa dan bahasa Inggris berwarna hijau. Jadi, pamflet ini sangat berguna untuk memandu kalian untuk mengenal ruangan-ruangan yang ada. Setelah melihat ruangan-ruangan yang ada, kalian akan tiba di platform atas dari biara Monsa Michelle ini. Dan kalian bisa menikmati panorama yang luar biasa indahnya dari alam sekitar dari bukit Monsa Michelle ini. Dan ketika kalian ada di platform, kalian tinggal lihat ke atas, bisa terlihat patung emas dari Monsa Michelle. Dan kemudian, wilayah ini atau bukit ini dibuka hampir sepanjang tahun, kecuali tanggal 1 Januari, 1 Mei, dan hari Natal. Untuk jadwal lengkapnya, kalian bisa lihat di layar, sehingga kalian bisa mengatur jadwal dengan baik untuk datang ke dalam Monsa Michelle ini. Setelah puas dari di abe di atas, kalian sekarang saya ajak turun ke bawah, ke kawasan yang tadi sudah sempat kita lewatin, dan kali ini kita kunjungi benar-benar ya. Nah, ini namanya Grand Rue. Kalian akan masuk ke kawasan di mana banyak sekali rumah-rumah tua terbuat dari batu dari abad 15-16. Ini kayak semacam suasana kalau udah nonton di film Harry Potter, mirip sekali. Dan di kawasan ini, kalian pasti puas sekali. Di sinilah banyak toko souvenir, banyak kafe, banyak restoran. Ada juga beberapa hotel yang ada di daerah Grand Rue ini. So, ini tempat yang sangat asik. Kalian bisa menikmati waktu yang panjang liburan kalian di kawasan Grand Rue di Monsa Michelle. Ketika kalian tiba di daerah Grand Rue, ada satu lokasi yang wajib kalian kunjungi, yaitu restoran namanya Lamer Pular. Ini restoran yang sangat tua, dari tahun 1888. Sangat legendaris, dan banyak sekali orang-orang, terutama dari selebritis dunia yang datang kemari, seperti Ernest Hemingway, dan disana terkenal Yves Saint Laurent, pernah mampir ke tempat ini. So, ketika kalian masuk ke dalam, kalian bisa lihat tembok atau dinding restoran ini, banyak sekali dipenuhi tanda tangan para selebriti dunia yang pernah datang ke sini. Nah, awal cerita dari Lamer Pular ini, di masa lalu, ramai penjara menuju atau kembali dari biara, dan kadang-kadang mereka terpaksa menunggu sampai air pasang surut sebelum meninggalkan pulau ini. Nah, ini yang membuat Ernest Pular menciptakan sebuah menu yang sangat khas, yaitu Omelette Sovel, yaitu telur dadar, yang lembut, creamy, dan meleleh di mulut. Dan menu ini menjadi legendaris di kalangan para penjara hingga saat ini. So, ketika kalian masuk ke dalam restoran ini, cobalah menu legendaris mereka, yaitu Omelette mereka. Bentuknya lumayan besar, dan harganya cukup murah. Hanya 49 Euro. Kemarin loh ya. Tapi saya nggak tahu, waktu kalian tiba di sana, berapa, apakah harganya bisa naik atau tiba. Memang harganya lumayan, sesuai ukurannya yang cukup besar. So, inilah makanan yang khas, Omelette dari Lamer Pular, yang sangat populer, dan sangat legendaris di restoran ini. Dan resep dari Omelette ini sudah berumur 130 tahun. Dan bahkan restoran Lamer Pular ini sampai ekspand ke luar negeri, ke Korea, ke Jepang, Filipina, dan juga Taiwan. So, kalian bisa mencoba selain di Mongsa Michelle, juga di negara-negara yang kebarusan saya sebutkan tadi. Nah, teman-teman, kalau kalian ingin mendapatkan suasana dari lampu AB, atau lampu biara yang magis, dengan jutaan bintang di malam hari, tentu kalian harus bermalam di Mongsa Michelle. Dan kelebihan dari bermalam adalah, kalian bisa mengiringi kastil dengan nyaman, tanpa berdasarkan dengan turis. Pagi-pagi banget, turis belum ada datang, dan malam hari mereka sudah pulang. Namun, hotel-hotel di sini harganya lumayan mahal. Karena, balik lagi, turis di sini banyak sekali, namun hotelnya terbatas. So, kalian mesti cek harganya dulu, sebelum ambil keputusan menginap di kawasan ini. Oke, teman-teman, kalau kita bicara hotel yang ada di Mongsa Michelle, ada dua pilihan. Pilihan pertama, hotel-hotel yang ada di bagian daratan utama. Kalian tinggal lihat di layar, nama-nama hotel tersebut. Rata-rata hotel di sini adalah bintang 3. Dan, option kedua, hotel-hotel yang ada di pulau, di Mongsa Michelle-nya sendiri, juga ada di sana. Kalian tinggal sekali lagi, lihat di dalam layar. So, tentukan pilihan. Hotel mana yang akan kalian pilih untuk bermalam di Mongsa Michelle? Ada beberapa alasan mengapa Mongsa Michelle sangat ramai dikunjungi turis. Pertama, Mongsa Michelle adalah tempat orang berjiara. Jadi, sejak tahun 709, Mongsa Michelle sudah menjadi tempat berjiara selain Rome dan juga Santiago de Compostela. Dan, alasan kedua adalah karena sejarah dan situs UNESCO. Mongsa Michelle pernah menjadi bintang pertahanan pada perang 100 tahun melawan Inggris. Lalu, berubah fungsi menjadi penjara pada masa revolusi Perancis 1789-1799. Dan, Mongsa Michelle menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1979. Alasan ketiga, Mongsa Michelle ini terkena dengan kemegahan dan keunikannya. Mongsa Michelle tidak bisa dipungkiri sangat megah dan anggun sekali dari bentuk bukit dan isi bangunan yang ada di dalamnya. Selain itu, mempunyai keunikan yang seolah-olah berada di atas laut apabila air laut sedang naik. Alasan keempat adalah suasana dan pemandangan yang tercipta di kawasan Mongsa Michelle. Kalian akan berasa seperti berada di abad pertengahan yang sangat kuno sekali. Dan inilah suasana yang seperti kalau kalian nonton film dari Harry Potter. Dan alasan kelima adalah fotogenik. Tempat ini sangat indah sekali. Dimanapun dan di sudut manapun kalian berfoto, tempat ini terasa indah sekali. Oke, teman-teman. Demikian jalan-jalan kita di Pulau Mongsa Michelle. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya agar Prabu bisa lanjutkan video-video berikutnya bersama kalian semuanya. Dan kalau kalian penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silakan komen di bawah. Saya Prabu, Priya Antarda. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax